Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du Akhwani wa akhwati rahimakumullah Dalam kehidupan ini pastinya kita tidak terlepas Daripada permasalahan dalam kehidupan kita ini Dan masing-masing daripada kita pasti ingin bisa keluar daripada masalah yang sedang kita hadapi Dan kita ingin cepat keluar daripada masalah tersebut Maka ketahuilah Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita Tiga kunci untuk kita keluar dari segala problematika kehidupan kita Kalau kita ingin keluar daripada masalah kita Maka ada dalam tiga hal ini Yang pertama adalah dengan kita menghadiri majlis ta'lim Majlisnya Rasulullah SAW Yang mana di majlis itu banyak sekali rahasia-rahasia Allah SWT Dimana dalam hadis yang panjang Di penghujung hadis tersebut Allah SWT bersaksi di hadapan para malaikat-malaikatnya Saksikanlah wahai malaikat-malaikatku Aku telah mengampuni mereka-mereka yang hadir di majlis tersebut Dan aku akan mengabulkan daripada hajat-hajat yang mereka minta di majlis tersebut Melalui hadis ini Kita dapat mengambil kesimpulan dan pelajaran Orang yang suka hadir majlis ta'lim Dengan dia membawa niat-niatnya dari rumah Maka insya Allah segala niat-niat yang dibawa Akan digabulkan oleh Allah SWT Dan hajat-hajatnya Permasalahan-permasalahan hidupnya Akan dibereskan oleh Allah SWT Yang kedua kunci untuk kita keluar daripada segala macam problematika hidup kita Adalah dengan kita banyak-banyak membaca daripada Al-Quranul Kirim Yang mana dalam Al-Quran tersebut yang merupakan kalamullah Setiap hurufnya ada seribu mu'jizat Setiap hurufnya ada seribu makna Setiap hurufnya ada seribu rahasia Oleh karenanya orang-orang tua kita terdahulu Para aslafuna soleh kita terdahulu Ketika mereka datang kepadanya musibah Ujian, cobaan, problematika kehidupan Maka mereka kembali kepada Al-Quran Mereka memperbanyak daripada pembacaan Al-Quran Dan mereka dapati musibah mereka Masalah mereka hilang satu demi satu Sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berbahagia Dan yang ketiga Kunci untuk kita keluar Terbebas daripada segala macam problematika kehidupan kita Adalah dengan kita bangun malam Kita sholat tahajud Dikarenakan di waktu sahur itu Adalah waktu yang sangat mulia Waktu yang sangat ustajab Yang mana disebutkan dalam sebuah hadis Rahmatnya Allah turun ke langit dunia Serta mengatakan Apakah ada daripada hamba-hambaku Yang saat ini mau bangun Kemudian meminta daripada hajat-hajatnya Maka aku akan kabulkan daripada segala macam permintaannya Adakah daripada hamba-hambaku Yang mau bangun pada saat ini Meminta untuk aku ampunkan dosa-dosanya Maka aku akan ampunkan dosa-dosanya Apakah ada daripada hambaku Yang mau bangun pada saat ini Dan mau bertobat kepadaku Maka aku akan berikan dia tobat Mirsa sekalian Dimana Kalau kita menghadapi dari segala macam Problematika kehidupan kita Maka hendaknya kita kembali Mengacu kepada apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah S.A.W Menyingkap dari segala macam Problematika kehidupan kita Dengan obat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Itu dengan menghadiri majlis ta'lim Ataupun dengan memperbanyak baca Al-Quran Ataupun dengan kita bangun malam Kita mengadukan segala macam Keluh kesah kita kepada Allah Maka insya Allah Segala macam Permasalahan kita Akan hilang Sirna Diangkat Digantikan dengan kebahagiaan oleh Allah S.W S.A.W S.A.W Terima kasih telah menonton